Intro Empat anak Amin Rais jadi caleg semua Bukan nepotisme Dilansir dari jawapos.com Mangkirnya Amin Rais dari panggilan Polda Metro Jaya terkait drama kebohongan Ratna Sarompaet menggulirkan kritik dan gunjingan dari berbagai kalangan Salah satunya dari Ketua Komisi ADBRD-DIY Eko Suwanto Menurut Eko, Amin sebagai sosok yang dituakan dan dikenal sebagai tokoh reformasi Ternyata kini jauh dari harapan publik Karena dahulu cita-cita Pak Amin saat menyuarakan reformasi adalah demi penegakan hukum Tapi sekarang ketika dipanggil kepolisian sebagai saksi kasus kebohongan saja mangkir Ujar Wakil Ketua DPD-PDI Perjuangan Diy Eko Suwanto Senin 8 Oktober 2018 Lebih lanjut Eko juga membeberkan pengamatannya tentang penilaian warga Yogyakarta terhadap Amin Rais Menurutnya, masyarakat di Provinsi Diy juga kurang sependapat mantan ketua MPR RI itu Yang sejak awal menentang keistimewaan Diy Menurut Eko, itu tampak dari pernyataannya yang meminta referendum Di saat Raknyat Jogja mengendaki Seri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam Ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Diy Tentu ada sebagian masyarakat Diy yang geram Karena tindakan Amin Rais yang seringkali jauh dari tatak Ramadan kesantunan ala Yogyakarta Sampai ada aksi ruwatan maupun bentuk lainnya yang memberikan kritik Agar Pak Amin kembali ke jalur yang benar Tutur Eko Eko juga mengaku kaget dengan pernyataan yang dramatis Tentang penganiayaan Ratna yang belakangan diketahui hoax adalah drama setengah babak Penganiayaan Ratna Sarumpait yang kini jadi serotan luas Karena itu biarkan pengadilan yang memutuskan Prinsipnya Indonesia negara hukum Sehingga setiap orang harus hormati proses hukum Katanya Eko juga menyeruti Amin yang dulu ketolong mengkampanyekan perang melawan nepotisme Kini justru menempatkan anak-anaknya sebagai calon legislatif dari PAN Antara lain Hanum Rais untuk DPR DDIY di daerah pemilihan Sleman Selanjutnya ada Ahmad Bayhaki Rais Yang juga menjadi caleg DPR DDIY Hanya saja Putra Bung Su Amin itu ditempatkan di Dapil Kulon Progo Ahmad Hanafi Rais Yang juga putra sulung Amin Kembali maju sebagai caleg DPR RI Seperti halnya pemilu 2019 Hanafi maju di Dapil DDIY Lalu putra Amin Rais Lainnya yang juga menjadi caleg adalah Mumtaz Rais Kini menantu ketua umum PAN Sulkifli Hasan itu menjadi caleg untuk Dapil Jawa Tengah 6 Yang meliputi Kabupaten Magelang Kota Magelang Purworejo Temanggung Dan Wonosobo Kini publik menyeruti hal itu dan soal nepotisme Kini publik bisa menilai sendiri Pungkas Eko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!